Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bersama PT. Caron Pohen memberikan bantuan telur dan layanan kesehatan di Desa Surabaya Utara. Perusahaan ini sendiri aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam upaya penjagaan stunting. Kamis 25 Mei, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bersama PT. Caron Pohen Jaya PAM memberikan bantuan berupa seribu butir telur kepada 5 kelompok penerima di Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakratimur. Hadir dalam kesempatan tersebut, pemerintah desa dan Kecamatan Sakratimur serta jajaran terkait lainnya. Pimpinan cabang Caron Pohen Muhammad Saleh menyampaikan bahwa perusahaan selalu siap membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Seperti dalam penanganan stunting, perusahaan bekerjasama dengan OPD terkait memberikan bantuan berupa telur untuk peningkatan gizi bagi penderita stunting Sampai saat ini tercatat sekitar 250 ribu butir telur telah disalurkan oleh perusahaan dan menyasar seluruh wilayah Lombok Timur. Khusus di Desa Surabaya Utara, perusahaan menyalurkan bantuan seribu butir telur dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu peningkatan gizi masyarakat khususnya penderita stunting. Selain pemberian bantuan berupa telur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memberikan bantuan obat serta layanan kesehatan bagi ratusan ternak kambing yang ada di Desa Surabaya Utara. Layanan kesehatan yang diberikan berupa penyuntikan vitamin D komplek untuk kambing yang berfungsi untuk menambah napsu makan serta mempercepat penyembuhan penyakit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Haji Mas Hur menyampaikan, pihaknya berharap kerjasama dengan PT Caron Pogpan terus berlanjut. Untuk itu dirinya mengajak kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk terus saling mendukung sehingga jalinan kerjasama bisa terus terjaga. Kita akan melayani, tidak membatasi untuk wilayah Selaparawan, kecamatan Sakra ini. Bukan hanya terpaku, kita kepada desa ini ke depan. Ini yang kita sisir terus dia, sesuai dengan kemampuan di Dinas. Tetap kita akan melayani, cuma ini adalah dalam bentuk bagaimana kita saling mensupport dengan PT Caron Pogpan, selain program di Caron Pogpan, karena bagaimanapun di daerah-daerah penyangga daripada Caron Pogpan, sehingga dalam bentuk kerjasamanya dan masyarakat itu perlu adanya juga perhatian di pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pemerintah desa dan kecamatan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perusahaan dan pemerintah yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada masyarakat desa Surabaya Utara. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.